oke teman-teman seperti judulnya mie kangkung jadi disini sudah saya siapkan mie nya ini saya pakai mie goma teman-teman kira-kira 100 gram sewaktu belum direbus ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini kira-kira 1 piring dan juga disini sudah saya siapkan 1 ikat kangkung ini sudah saya petik dan cuci bersih kangkungnya oke teman-teman untuk bumbunya disini sangat sederhana sekali ya saya hanya pakai bumbu yang ada saja disini saya pakai 7 biji bawang merah 4 siung bawang putih dan cabai rawit cabai rawitnya ada 13 biji teman-teman ini mau saya haluskan oke kemudian disini juga saya tambahkan 3 biji kemiri teman-teman ini karena sudah dibelah dan disangriter lebih dahulu ini kemudian di ulet juga oke ini sudah halus sisihkan dulu disini juga saya pakai teman-teman lengkuas kira-kira 2 cm ya sebenarnya ini boleh di skip ya kalau tidak ada ini karena tinggal segini aja teman-teman jadi saya pakai aja daripada nanti kalau dibiarkan lama jadi keriput ya teman-teman jadi saya tambahkan aja kemudian geprek oke teman-teman dan disini juga saya pakai 1 buah tomat oke ini kemudian sudah saya potong-potong seperti ini oke sekarang panaskan minyak untuk menumis dan ini sudah panas sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi oke masukkan lengkuasnya kemudian masukkan tomatnya oke ini bumbunya sudah wangi sekarang masukkan sedikit air oke kemudian tambahkan setengah sendok makan garam penyedap seperempat sendok makan merica bubuk secukupnya teman-teman segini oke teman-teman disini juga saya masukkan 1 sendok makan penuh sambal terasi ini yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman ini saya tambahkan aja ke dalam mie kangkung ini kemudian saya tambahkan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis oke ini saya tambahkan 1 sendok lagi teman-teman jadi totalnya saya pakai 2 sendok makan oke sekarang saya tuang kangkungnya kemudian kita aduk sebentar oke teman-teman kemudian ini saya masukkan juga langsung mie nya kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata oke ini diaduk-aduk terus sampai kangkungnya benar-benar layu dan tercampur merata dengan mie dan juga bumbu-bumbu yang sudah ditumis sebelumnya oke kita aduk-aduk terus ini meski pakai bumbu sederhana tapi rasanya enak teman-teman karena tadi ditambahkan juga 1 sendok makan penuh sambal terasi oke teman-teman ini mie kangkungnya sudah matang ya oke teman-teman dan ini mau saya cicipi sedikit ini pasti pedas banget teman-teman karena tadi saya tambahkan juga sambal terasi 1 sendok makan penuh enak banget teman-teman meskipun bumbunya sederhana sekali ya rasanya gurih, manis, pedas oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati